Kita beralih ke informasi lainnya saudara. Emak-emak di Kuningan mendeklarasikan sebagai relawan manis untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden RI dari Partai Nasdem Kamis 6 Oktober. Haji Dedah yang juga istri Haji Momon Rohmana sekaligus mantan Wakil Bupati Kuningan Iti merupakan salah satu dari emak-emak yang ikut deklarasi tersebut. Dedah mengatakan penamaan manis sebagai relawan untuk mendukung Anies Baswedan karena melihat keberadaan emak-emak yang tetap eksis dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, Hada Ahmad Ripa'i yang akan melaporkannya. Silahkan tekan Ripa'i. Baik Merda, dapat saya sampaikan untuk kegiatan yang berlangsung sekira jam 10 tadi siang cukup memakan waktu lebih lama daripada kegiatan sebelum yang dijadwalkannya. Dalam kegiatan tersebut, emak-emak di Kuningan yang tergabung dalam relawan emak-emak manis ini resmi mendeklarasikan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung daripada Partai Nasdem. Dalam deklarasi tadi, ketua relawan emak-emak di Kuningan ini juga dihadiri oleh mantan anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang dari berbagai partai, seperti Ibu Haji Titi dari Partai Demokrat, kemudian Ibu Haji Ade Hasana daripada Partai Golkar, juga ada Ibu Haji Aas Hasana dari mantan anggota praksi PKB. Dalam kegiatan tadi, emak-emak cukup semeringah, pasalnya dalam kegiatan berlangsung di gedung wanita di Jalan Soekarno itu, dilangsungkan juga kegiatan keagamaan yaitu Maulid Dabi Muhammad SAW. Komitmen daripada dukungan emak-emak yang diberikan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden ini bentuk daripada soliditas dari sosok Anies yang merupakan pituin Kabupaten Kuningan. Terlebih, Anies Baswedan ini merupakan mantan ataupun gubernur DKI yang sukses membawa kesejahteraan masyarakat di Ibu Kota Negara Indonesia. Begitu firna yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon Ahmad Rifai atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribuner suwancara dari Ketua Relawan Emak-Emak Manis, Hajah Dadah Rohman, kemudian Hajah Aas Hasanah dan juga mantan anggota DPRD Kuningan. Dan berikut liputan yang terkandang. Mudah-mudahan Pak Anies amanah dan kita berjuang semaksimal mungkin sebagai relawan, betul-betul rela, ikhlas untuk kawan, kesetia kawanan. Dengan ini pada event yang bagus ini pas maulud Nabi, selain kita mencetok toladan-mentoladani Nabi Muhammad SAW, kita juga mentoladani bagaimana sosok Nabi yang begitu sayang terhadap umatnya, mudah-mudahan Pak Anies ini nanti kelak menjadi seorang yang penyayang kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada ridu Allah, beliau jadi presiden Indonesia 2024. Kami seorang kuningan hanya berusaha dan berdoa, minta yang terbaik kepada Allah SWT. Kita melihat beliau juga kan orang kuningan. Kenapa tidak kita dukung kan? Kita akan bangga kalau ada presiden orang kuningan. Jadi kita jangan melihat partai ya, kita melihatnya sosok figur Aniesnya. Itu saja. Jadi kita menghimbau lah warga masyarakat kuningan. Yuk kita bareng-bareng dukung Anies. Supaya kita bangga orang kuningan ada yang jadi presiden. Itu saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!